selamat menikmati Mas Gun kembali hadir lagi di channelnya Mas Egi Forze jadi sebelumnya kali ini Mas Gun mau mengucapkan dirgahayu Indonesia ku yang ke 75 kita rayakan 17 Agustus kali ini semoga tahun ini semakin baik untuk Indonesia dan semakin maju untuk bangsa Indonesia dan semuanya oke jadi waktu itu saya tuh dapet tugas lagi dari Mas Egi katanya saya disuruh buat Q&A jadi nanti saya akan membahaskan membalas semua pertanyaan pertanyaan yang sudah diberikan oleh para rakyat-rakyatku yang sudah setia menemani Mas Egi Forze dan sekaligus menemani Mas Gun di channelnya Mas Egi Forze jadi kali ini Mas Gun ingin membuka yang namanya membaca seluruh Q&A yang waktu itu sudah Mas Gun buat ya tapi Mas Gun waktu itu numpangnya tuh di Instagramnya Mas Egi jadi kali ini Mas Gun akan menjawab untuk 20 pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman dan juga rakyat-rakyatku yang sudah ada ikut serta di channelnya Mas Egi Forze oke oke sekarang kita langsung mulai aja Q&A spesial hari kemerdekaan di channel Mas Egi bersama saya Mas Gun oke ya pertanyaan pertama dari JG Dita Mas Gun kapan collab sama Bang Egi tanya Mas Gun oke jadi dari JG Dita bilang kapan nih saya ini collab lagi sama Mas Egi ya masih ditentukan jadwalnya masih diatur dulu dikarenakan beberapa hari ini masih gini gak ada kabar karena masih gitu lagi galau sepertinya gak tahu entah kenapa soal percintaan mungkin atau mungkin soal kantong kering saya juga gak tahu tapi masih gitu orangnya tuh gak ada cerita sama saya jadi udah beberapa hari ini tuh dia tuh lagi istirahat katanya mungkin beberapa hari ini saya mau apa dulu mau off dulu dari Youtube mau istirahat dulu karena saya tuh capek pengen ada waktu liburan walaupun sebenarnya gak liburan tapi di rumah aja masih gini tapi istirahat ya yaudah nanti bagi yang bertanya kapan nanti Mas Gun collab lagi sama Mas Egi Mas Gun usahakan dalam beberapa waktu dekat lah Mas Gun apa diusahakan supaya Mas Gun bisa collab lagi sama Mas Egi Forze untuk itu tetap selalu dukung Mas Egi tetap selalu dukung juga Mas Gun supaya kita tuh bisa buat konten yang baik untuk semuanya oke oke pertanyaan selanjutnya dari Mindblog1908 apa yang membuat Mas Gundala semangat hidup semangat hidup saya itu adalah ketika saya bisa melindungi rakyat saya dan saya bisa berinteraksi dengan rakyat-rakyat saya yang ada di Indonesia ya karena saya sebagai jiwa seorang superhero superhero itu selalu melindungi yang lemah dan selalu selalu menghadapi yang namanya kejahatan yang ada di muka bumi ya saya selama ini terus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat saya dan memberikan sesuatu yang berguna karena saya juga sebagai rakyat ingin rakyat-rakyat saya itu menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya oke yang ketiga pertanyaan dari Frisfec Mas Gun suka Mas Gun suka makanan apa aja wah kalau soal makanan sebenarnya sebenarnya saya tuh paling seneng tuh sama yang namanya Gudeg Jogja karena itu di kampung halaman saya di Jogja saya tuh paling seneng makan yang namanya Gudeg Jogja ya itu paling suka saya tuh yang namanya Gudeg Jogja jadi kalau ditanya makanan kesukaan Mas Gun Mas Gun tuh sukanya Gudeg Jogja tapi berhubung sekarang Mas Gun nih lagi ada di Medan di kediamannya Mas Egyforze jadi kalau di Medan tuh biasanya Mas Gun tuh paling kobi tuh makan soto Medan itu enak tenan itu soto Medan itu ya intinya makan apa aja Mas Gun tuh bisa tapi yang penting jaga porsi biar gak makin melar badannya oh no kalau Mas Gun melar ya nanti jadinya kayak pangeran melar loh pangeran melar itu adalah salah satu sahabat saya juga sahabat Mas Gun juga dari Jogja oke berikutnya kita berikan jawaban pertanyaan dari Rery Muham tanya Mas Gun saat menjalani sebagai superhero ada kendala apa saja wah banyak kalau kendalanya jadi superhero tuh banyak sekali yang Mas Gun hadapi diantaranya Mas Gun harus menghadapi beberapa hal-hal yang tidak baik contohnya para-para penjahat yang menghancurkan para rakyat yang mengacaukan rakyat itu untuk menjadi lebih brutal dan barbarisme ya ya pastinya apapun yang terjadi kebenaran itu harus tetap ditegakkan ya kalau memang semua orang itu tidak bisa membela keadilan setidaknya masih ada beberapa orang yang mau tapi bukan berarti kita itu tidak harus membela keadilan kita juga harus membela keadilan supaya negara ini akan tetap maju dan menjadi maknur sentuh saya yang pastinya negara yang damai itu pasti diminati dan selalu menjadi tujuan utama untuk setiap negara menjadi damai dan tentera oke berikutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Gun apakah Mas Gun siap melawan para penjahat haters yang membayakan para masyarakat tanya Mas Gun siap tidak siap saya harus siap melakukan itu karena saya adalah seorang superhero lebih tepatnya saya tuh harus bisa melindungi rakyat saya tuh dan menjaga rakyat saya tuh daripada marah bahaya ya karena jujur saja di Indonesia sendiri saya sebagai superhero Indonesia lebih tepatnya Gundala jadi saya tuh tidak bergerak sendiri ada beberapa aliansi saya di Patriot ya yang dimana dipimpin oleh Mbak Sri Asih lebih tepatnya yaitu salah satu pemimpin saya dan kita tuh dari Patriot dipimpin oleh 4 atau 5 superhero yang ada di Indonesia sendiri kapan ini kapan dirilis saya juga gak tahu saya ditunggu aja kapan aja film saya yang bakal di keluar itu saya juga gak tahu nih bakalan kapan lagi nih saya bakalan main film lagi masuk ke film lagi ya ditunggu aja dah pokoknya yang penting dukungan dari kalian itu merupakan support dan semangat buat Mas Gun untuk bisa menjaga rakyat ini tetap menjadi rakyat yang baik dan selalu membela Indonesia oke siap berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya ada dari Aksakosei Mas Gun fast reveal dong tanya Mas Gun fast reveal fast reveal tuh maksudnya saya tuh harus buka topeng gitu wah sebenarnya ini sebenarnya ini yang paling berat sih saya tuh gak boleh gak saya tuh gak boleh buka topeng dikarenakan apa ini merupakan salah satu identitas saya identitas saya ini sebenarnya sangat tidak perlu dan sangat tidak boleh sekali menjadi saya bubarkan karena ya sudah menjadi resiko saya menjadi seorang superhero itu bahwasannya saya tuh harus menjaga identitas diri saya untuk tidak diketahui oleh orang lain yang penting tugas saya adalah satu saya rakyat dan saya wajib membela rakyat sesama rakyat kita harus saling membantu dan bagi yang bertanya siapa saya sebenarnya kalian itu ya kurang lebih butuh beberapa tahun lagi lah ingin tahu ya nanti kalian juga tahu sendiri saya ini siapa yang jelas untuk mengetahui siapa diri saya yang sebenarnya itu akan menjadi rahasia rahasia yang tidak mungkin saya beritahu sekarang oke ya dan ini saya klik tapi beritahu ini saya mau diketahui identitasnya mas gun so potong potong oke yuk berikutnya ada pertanyaan dari ultimate gali harapan mas gun di tahun 2020 ini tanya mas gun harapan saya sebenarnya saya hanya ingin satu keinginan yaitu rakyat saya tetap menjadi makmur sentosa dan damai dan saya ingin semoga di tahun ini yang namanya virus covid-19 itu cepat berakhir ya karena salah satu bencana terkuat di tahun ini itu adalah virus covid-19 karena sudah hampir beberapa bulan ini banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapi dan juga banyak sekali rakyat-rakyat yang gelisah dengan keadaan Indonesia lebih tepat atau lebih tepat di seluruh dunia lebih gelisah dikarenakan banyak sekali virus covid ini masih belum bisa menahani ini ya masih belum selesai juga masalahnya tapi kita berdoa saja semoga saja masalah ini cepat selesai dan kita bisa kembali beraktifitas lagi seperti semua dan kalian juga banyak yang bilang bahwasannya mas Egi itu harus collab dengan youtuber ini dengan youtuber itu dimana youtuber itu adalah youtuber Jakarta youtuber Bandung jadi mas Egi itu harus keluar kota dari Medan ke Bandung dan ke Jakarta karena kenapa belum bisa collab ya dikarenakan mas Egi ada di Medan sementara youtuber yang lain yang kalian minta untuk collab itu adanya di luar Medan jadi kita doakan semoga cepat selesai covid ini supaya mas Egi itu bisa terbang ke Jakarta terbang ke Bandung untuk bisa collab dan mengabulkan permintaan kalian semua oke dimohon doanya semoga kita doakan seperti yang tadi mas Gunn bilang semoga tahun ini covid-19 cepat berakhir ya amin ya oke oke berikutnya ada pertanyaan dari navx688 mas Gunn apakah siap untuk menyelamatkan negeri ini tanya mas Gunn seperti yang tadi mas Gunn bilang seorang superhero itu memiliki tanggung jawab yang besar yang pastinya apapun yang terjadi negeri ini merupakan salah satu yang harus kita lindungi ya saya sebagai rakyat Indonesia harus melindungi rakyat ini dari kehancuran dan yang pastinya melindungi seluruh rakyat-rakyatku dari malah bahaya yang pasti kita harus bersatu untuk mengumbangkan Indonesia tetap maju untuk ke depan oke siap berikutnya pertanyaan dari pipros diamond mas Gunn biar rasanya jadi superhero tanya mas Gunn jadi superhero itu us capek teman si san pisang capek pisang mas Gunn itu orang yang istirahat selalu keliling dunia keliling Indonesia ngelihati memantau rakyat-rakyatku yang selalu inilah yang selalu yang mana yang baik yang mana tidak baik itu selalu mas Gunn pantau apalagi sudah ada kejahatan dimana-mana dimana ada kejahatan maka mas Gunn disitu harus turun tangan ini kenapa mas Gunn bisa ada disini karena ini memang diundang oleh mas Edy Forze jika kalau mas Gunn tidak ada disini berarti mas Gunn sedang ada di luar sana sedang menolong para rakyat yang membutuhkan oke terima kasih sekarang kita masuk pertanyaan yang berikutnya dari Fueni Kara Benny ganteng gak Benny ku sopo Benny ku sopo sampian-sampian mungkin para rakyatku disini ada yang tahu gak Benny itu sopo mas Gunn gak tahu loh Benny itu siapa ya mungkin salah satu temen mas Egy nih ya ikutan serta nanya sama mas Gunn ya ya gak apa-apa lah ngeramein ya disini ya jadi bagi yang gak tahu mas Gunn tuh pengen tanya sebenarnya Benny itu siapa coba kalau ada yang tahu coba jelaskan di kolom komentar ya biar mas Gunn tahu ya oke terima kasih buat Fueni Kara berikutnya dari Erchan RC mas Gundala kan udah legend ini udah tua dong ya sekarang udah punya cucu berapa mas Gunn waduh sampian ini menghina ya aku tuh ya memang banyak yang bilang saya legend tuh saya gak legend-legend banget pertama kali saya debut begitu di tahun 2019 jadi saya tuh masih muda umur saya tuh masih kepala dua teman-temanku rakyat-rakyatku jadi belum bisa dibilang tua juga ya gak apa-apa lah saya dibilang tua berarti saya tuh pernah muda ya daripada kamu yang nanya kamu tuh masih muda tapi belum tentu bisa jadi tua nah loh ini nih ini salah satu contoh pertanyaannya sedikit menjebak tapi kalau dijebak balik kalau orangnya ada disini pasti marah sama Mas Gunn itu pasti itu oke terima kasih sekarang ada pertanyaan dari Arga Kudo Punton Goput waduh Arga Kudo ini kalau tidak salah nih ya kalau tidak salah ini salah satu teman dekat Mas Egi juga dia tuh kalau tidak salah pernah main Ultraman bareng Mas Egi tuh saya pernah lihat juga di channel Mas Egi jadi disini dia punten nawarin Goput wah saya tunggu ini mas saya nungguin Mas Arga Kudo kirimin Goput makanan kebetulan saya lapar utangnya wes ngeleh ini mas ya saya nunggu lah nunggu kiriman panganan pisang ya ditunggu pisang panganannya oke thank you buat Mas Arga Kudo selanjutnya ada pertanyaan dari William Sugia Mas Gundala sudah punya cewek belum nah ini ini salah satu pertanyaan paling berat ini kenapa selalu ditanya Mas Gunn tuh sebenarnya sudah punya cewek atau belum sebenarnya sih ya kalau boleh jujur Mas Gunn tuh asalnya dari dari Yogyakarta tapi kalau ditanya kekasih Mas Gunn itu sebenarnya ada kekasih Mas Gunn tuh adanya di Surabaya tapi karena hubungan yang jarak jauh dan Mas Gunn tuh selalu sibuk dengan yang namanya melindungi rakyat kita juga jarang ketemu ya jadi kalau dibilang ada atau enggaknya sebenarnya pipti-pipti diseimbangkan gitu di sisi lain ya karena kalau dibilang Mas Gunn yang suka memang Mas Gunn itu suka tapi kalau si ceweknya itu suka ya suka juga gitu tapi kita tuh tidak saling tahu gitu aduh ngomongnya kok apa maning ini oke skip ya skip aku untuk yang ini ya oke oke berikutnya pertanyaan dari Angeline Veneta Bang Bojohnya Mas Gunn adalah apa waduh tadi nanyain pacarku apa sekarang nanyain bojoku apa ya itu meneng Mbak Edo Angeline Veneta aku tuh pacarku tuh ya orang Surabaya tapi belum orang orang jadi bojoh ya tahu sendirilah kalau mau biaya mau menikah itu besar Mas Gundala tuh cuma seorang superhero kerjaan tetapnya gak ada banyak tambahan dapat kerjaan tetap kalau datang kemari datang kemari disuruh Mas Egi ada job saya semuanya tambahannya gitu jadi saya tuh ada ini kalau gak bisa dibilang ini juga sih gitu ya yang pastinya sopo sopo pacarku sopo bojoku ya doain wailah semoga langgang semoga isoko pelaminan siap iwes lah isim tenang aku loh kalau mas masih kilo oke ya berikutnya ya skip ya berikutnya ada dari kutu coklat Bang Gundala punya adik youtuber gak waduh Mas Gundala tuh gak punya adik Mas Gundala tuh anak sematawayang jadi Mas Gundala tuh gak punya adik ya jadi dari dulu Mas Gundala tuh sudah di sudah ditakdirkan untuk selalu sendiri dan menjalankan segala semuanya itu sendiri karena hidup ini memang berat jadi saya tuh harus bisa belajar dari pengalaman untuk bisa hidup mandiri dan berjuang keras untuk memanfaatkan segala yang saya punya itu untuk ke depannya yang pastinya saya harus berjuang keras demi nama baik sendiri demi orang-orang yang saya sayangi dan demi rakyat-rakyatku tercinta oke terima kasih buat pertanyaannya dari Mas Kutu Coklat ini kalau gak salah ini temannya Mas Egy juga kalau gak salah Mas Kutu Coklat ini pernah nanyain soal apa waktu itu soal saya masuk di karakter game atau gimana tapi saya lupa juga udah lama gak jumpa karena waktu itu saya pernah di-infit sekali ke diskodnya Mas Egy 4C oke berikutnya pertanyaan dari Rizka Nasita 98 Mas Gund Waifumu Izumati gimana kabar perasaan dan kondisinya Mas Gund terus Waifu Ultimate selain Izu siapa nih waduh Izu itu siapa mbak E Rizka Rizka ini temen Mas Egy juga bukan ya saya gak tau Izu itu siapa tapi kalau sampai nanyanya yang ada di Surabaya ya saat ini ya hubunganku ya LDR-an jauh wong aku dari Jogja sampai aniku ya ya jenengnya ya aku tuh dari Surabaya ya LDR hubungan jarak jauh gitu dan gak ini jadi saya pun jarang ketemu dikarenakan saya juga adalah tugas mendadak lain saya juga harus melindungi rakyat saya gitu yang pastinya kalau untuk mbak ini saya izumati gak tau siapa mungkin ya mungkin ya mas Egy tuh saat ini lagi galau gara-gara waifu nya tuh apa yang jenengnya bojolnya mati jahat tenang ini komentar ini ya aku jenengnya makanya mas Egy tuh kenapa dateng-dateng gak teko-teko nangke ini because ya mas Egy tuh lagi galau pengen sendiri katanya pengen menanangkan diri yaudahlah hari ini spesial untuk hari ini mas Gundal aja yang untuk ada disini sekaligus menemani hari kemerdekaan ini ya semoga baik-baik aja lah buat mas Egy kita biarkan aja hari ini mas Egy untuk istirahat dengan santai kayak liburan lah karena mas Egy juga butuh liburan ya oke berikutnya pertanyaan dari Beli Made mas Gund mau tanya dijawab ya ngomong apa mau nanya mau nanya disuruh jawab santian ngomong apa mas Made mas Made ini lucu loh dia nyuruh saya dia nyanyi sesuatu ke saya tapi minta dijawab tapi pertanyaannya apa apa yang didanyai wes lah skip aku orang ngerti urusan kayak gini mas Made ini kadang-kadang ini bisa ajanya memang ini kalau gak salah ini temennya masih divorce juga kali ya tapi yaudahlah saya skip aja karena dia pertanyaan yang gak jelas ya oke yang berikutnya oke berikutnya ada you hear mas Gundala apa hubungannya sama Gulali dan Galau saudara kah ora loh mas wong aku Gundala orang eneng hubungannya ambik Gulali sama Galau nek Gulali itu manis tenang enak tenang makanan kesukaan nyayangku itu yang Joropo itu paling suka seneng sama Gulali kalau Galau mas Eki masih lagi Galau orang yang meneng nge-youtube nangkene karena umumnya pengen istirahat udah mas Gundala nge-youtube katanya gak usah aku dulu aku capek mas aku galau aku pengen istirahat pengen nenangin diri katanya yaudah oke terima kasih buat Ryu here dan berikutnya pertanyaan dari Pak Is Gaplek 555 mas Gundala mau tanya izum hati mas Gundala tanya mas Gundala BTW satu lagi Gamma Future ganteng bet iki sama pertanyaan ambik Mbak Rizka Nasita yang tadi yang nanyain waifunya mas Eki itu jeneng mas Eki nanti coba nanti coba tanya josik lah sama mas Eki itu izu itu sopoh mas Gundala gak tahu soal izu itu sopoh apakah kekasihnya mas Eki yang hilang karena mas Eki itu gak pernah ngomongin soal percintaan mas Eki itu selalu ngomong aku gak jomblo tapi aku tuh solo player nah ikut saya ngomongin solo player tapi rasaku uang ikut ya mas Eki itu ya banyak deketin banyak cewek rasa mas Gundala gak mungkin solo player masih gitu tapi entahlah nanti next mungkin selesai rekamannya atau nanti kalau masih gede banget nanti coba mas Gun tanyain sebenarnya masih gitu punya pacar atau enggak nanti mas Gun cuma tanyain ke mas Eki nah menurut sampean-sampean atau rakyat-rakyatku nih kira-kira masih gitu ada pacar atau enggak coba kalian tulis aja di kolom komentar oke berikutnya pertanyaan dari Mr. Kuskus mas Gundala kapan ada sesi meetup nah ini mas Gun suka nih nah sebenarnya mas Gun memang kepengen buat lagi yang namanya sesi meetup karena sesi meetup itu sebenarnya belum pernah sama sekali mas Gun buat ya karena dikarenakan satu masih pandemi seperti ini dan mas Gun tuh belum bisa keluar-keluar rumah dan pasti harus melindungi rakyat lah dari rakyat-rakyat jelata yang membutuhkannya itu ya yang pastinya apapun yang terjadi mas Gun akan tetap selalu berikan yang terbaik dan rakyat-rakyatku jangan khawatir kita sesama rakyat harus saling butuh saling membutuhkan dan saling melindungi satu sama lain karena negeri ini yang pertama itu butuh patriot dan butuh support satu sama lain oke oke itu saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan buat mas Gun terima kasih banyak buat yang udah ikutan join yang udah ikut serta berkat mas Egi juga makanya mas Gun bisa buat yang namanya sesi QNE atau tanya jawab di episode kali ini oke jadi spesial di hari kemerdekaan ini terima kasih banyak buat yang udah join di sesi QNE nya mas Gun di hari kemerdekaan kali ini ya jadi mungkin itu aja untuk video kali ini ya semoga para rakyatku bisa terhibur dan tetap selalu support mas Gun dan juga mas Egi di channel mas Egi 4J dengan cara cukup kalian subscribe dan kalian like video dari mas Egi dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk selalu mendapatkan info terbaru seputar video yang gak pala seru dibandingkan dengan video yang sebelumnya ya mungkin itu saja yang terakhir kali mas Gun ucapkan dan sekali lagi mas Gun ingin ucapkan dirkahayu Indonesia ku semoga Indonesia ku semakin berkembang semakin damai sentosa dan tetap selalu menjadi yang terbaik kita hargai seluruh perjuangan pahlawan kita yang telah berjuang untuk memerdekakan negara ini sampai sekarang ini negara kita sudah merdeka sekitar 75 tahun ya sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia ku dan selamat kemerdekaan di hari kemerdekaan oke merdeka 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 ya dah mas Gun gak bisa ngomong apa-apa lagi mungkin itu aja yang bisa mas Gun sampaikan ya oke oke semuanya terima kasih mas Gun mau undur pamit dulu semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode-episode berikutnya di channel Jawa Masi G4Z oke terima kasih semuanya dan bye-bye dan sampai jumpa dadah selamat menikmati